SMK Muhammadiyah 1 Sleman pada Sabtu lalu menggelar wisuda secara luring di Hall Monumen Jogja kembali dengan tajuk Sinergi dan Kolaborasi yang diikuti sebanyak 105 siswa dari tiga jurusan yakni multimedia, teknik kendaraan ringan, dan teknik sepeda motor Dalam hal ini, Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah 1 Sleman menyampaikan bahwa wisuda ini bukan merupakan akhir dari perjuangan siswa namun merupakan langkah awal untuk menempuh dunia yang lebih luas yakni dunia kerja Oleh sebab itu, pihaknya berharap para wisudawan dan wisudawati dapat segera menerapkan ilmu yang didapatkan ke dalam dunia kerja Konsep kami di wisuda pernasi sebuah tahun ini adalah sinergi dan kolaborasi bagaimana SMK Muhammadiyah 1 Sleman yang selama ini sudah menerapkan kaitannya dengan kemitraan dan partisipasi khususnya kepada persyarikatan Muhammadiyah kepada pemerintah, kepada komite, kepada organisasi dan lembaga, masyarakat, dan juga dunia usaha, dunia industri Kami berharap semoga alumni SMK Muhammadiyah 1 Sleman ini di tahun ini dengan jumlah yang 105 siswa bisa menerapkan istilahnya kemitraan dan partisipasi ini di kehidupan dunia usaha dunia di depan di luar sana Lebih lanjut, pihak sekolah juga mengimbau kepada para wisudawan dan wisudawati untuk tidak menggelar konvoy jalanan karena dapat mengganggu mobilitas masyarakat dan telah dilarang oleh Pemda DIY beberapa waktu lalu Larangan tersebut juga didukung oleh Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DIY Ahmad Muhammad sehingga pihaknya pun mengapresiasi utamanya bagi para orang tua dan guru Tentu Majelis Digasmen dan PNF PWM DIY sudah memberikan arahan untuk seluruh kepala sekolah untuk mengantisipasi kegiatan-kegiatan konvoy yang memang itu tidak perlu Ungkapan rasa syukur yang terpenting adalah berterima kasih kepada kedua orang tua berterima kasih kepada Bapak Ibu Guru dan Tendi dan mempersiapkan diri untuk masa depan yang lebih baik ini yang penting sehingga ungkapan-ungkapan kegembiraan semestinya tidak berlebihan apalagi dengan aksi-aksi konvoy yang kadang bisa menimbulkan ekses yang tidak baik sekali lagi kami sarankan kepada anak-anak aku yang saya cintai, yang saya banggakan kurangi resiko-resiko yang tidak perlu yang bahkan kadang membahayakan diri sendiri Di samping itu, apresiasi wisuda ini juga turut disampaikan oleh Ketua BCM Kabupaten Sleman di mana pihaknya juga mendukung para siswa untuk dapat segera menerapkan ilmu yang diperoleh ke dalam dunia kerja sukses untuk anak-anak SMK Muhammadiyah 1 Sleman yang pagi hari ini di wisuda telah lulus selama belajar di SMK Muhammadiyah 1 Sleman selama 3 tahun mudah-mudahan anak-anak yang baru lulus itu bisa segera memperoleh apa yang dia inginkan yang akan langsung berkarya maupun meneruskan kejenjang perguruan yang lebih tinggi dan tentunya terima kasih atas kepercayaan siswa-siswa dan orang tua siswa yang percayakan berdikanya di sekolah Muhammadiyah terutama di SMK Muhammadiyah 1 Sleman Pada gelaran wisuda SMK 1 Muhammadiyah Sleman kali ini pihaknya juga bangga menyampaikan 3 lulusan terbaik dengan hasil memuaskan yang diambil dari 3 jurusan yakni jurusan multimedia, TKR, dan teknik sepeda motor dari Sleman, daerah istimewa Yogyakarta Olivia Rianjani, AdiTV Sleman, daerah istimewa Yogyakarta